Intro Pasar dadakan atau biasa disebut pasar kaget di Kepulauan Riau keberadaannya semakin menjamur. Di beberapa kawasan bisnis dan pemukiman, lokasi terpadat dan hampir permanen berada di jalan utama sepanjang Mall Ramayana Sejodok atau di jalan utama depan SMP Negeri 25 Tibang. Di namakan pasar kaget, pasalnya kehadiran pasar ini selalu dadakan pada sebuah lapangan atau di badan jalan umum. Biasanya lokasi atau badan jalan tersebut bersih dan arus selalu lintas lancar, tiba-tiba menjadi ramai dan pedagang mengenuhi jalanan. Kadaan yang sudah berjalan selama puluhan tahun di Batam ini bukannya semakin berkurang, namun kian hari semakin bertambah. Zaref Riyadi, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ekonomi Sumber Daya Mineral mengatakan, kekeberadaan pasar dadakan ini sudah lama menjadi dilema. Penertiban sudah sering dilakukan, namun para pedagang terus saja kembali menempati lokasi tersebut dengan alasan sudah membayar sejumlah uang pada oknum-oknum tertentu untuk lokasi tersebut. Pasar kaget yang meskipun dianggap mengganggu ketatukan umum, terutama mengganggu kelancaran berlalu lintas, di sisi lain tetap memiliki manfaat bagi warga. Selain membantu lapangan usaha kecil atau menjadi tempat berdagang bagi mereka yang terkena penggusuran, warga sekitar juga menjadi mudah mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Ya, nanti itu makanya pasar kita bangun, beberapa pasar kan kita rencanakan bangun pasar itu tiap kecamatan. Tapi kita selalu persoalan, kita kendala, tidak bisa membangun karena lah anak dibangun. Kalau pasar pemerintah itu jadi, tidak ada alasan mereka tidak membeli pasar pemerintah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.